Intro Berbagai rangkaian kegiatan pertandingan olahraga maupun seni turut memeriakan Hood RI ke 72 tahun yang jatuh pada 17 Agustus mendatang. Salah satunya pertandingan olahraga Wu Susanda. Olahraga ini menjadi pertandingan pembuka yang digelar selama 2 hari pada 4 dan 5 Agustus 2017. Kegiatan dimulai pukul 10 pagi diisi dengan babak penyisian wusu yang diikuti oleh 200 peserta laki-laki maupun perempuan dan terdiri dari 17 sasana sekota pematang syantar. Berbagai gaya dan gerakan dilakukan peserta dalam mengikuti pertandingan wusu ini diantaranya menendang dan menjatuhkan lawan dengan mengandalkan kecepatan, ketepatan, serta kekuatan. Terdapat 2 kelas yang mengikuti pertandingan ini yakni putra dengan berat badan 45 kg sampai 75 kg dan berat badan putri 45 kg sampai 56 kg. Tak hanya merebut kejuaraan wusu, kemeriahan pertandingan ini terlihat dari teriakan antusias masyarakat yang menonton ketika peserta berhasil mengalahkan lawannya. Tak hanya itu, pihak wanitia perlombaan juga menyediakan tim medis selama pertandingan wusu berlangsung. Sebelumnya PLH wali kota pematang syantar memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta lomba. Hefri Ansa mengatakan agar semua peserta yang mengikuti lomba wusu sanda ini tetap menjaga sportifitas dalam pertandingan. Yang paling penting bagi seorang atlet adalah jaga sportifitas. Jangan sampai membuat permusuhan, perkelahian. Yang di pematang syantar ini, adik-adik adalah atlet kita semua disini adalah bersaudara, bersahabat, bertawan. Yang diuji disini adalah kemampuan, bukan kehebatan, kemampuan, teknik. Bukan jago-jago adik-adik disini yang ditonjol. Selain untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kegiatan perlombaan ini juga bertujuan untuk mempererat ikatan nasionalisme yang saat ini mulai memudar di kalangan masyarakat. Karena kita tahu di dua tahun terakhir ada semacam katakanlah gerusan terhadap nasionalisme yang kita bangun sekarang, yang kita laksanakan dalam rangka mengkristalisasi bagaimana nasionalisme sebetulnya harus kita lakukan. Bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara itu lebih ditingkatkan begitu. Tak hanya pertandingan ngusuh sanda, kegiatan perlombaan lainnya juga akan dilaksanakan hingga tanggal 10 Agustus 2017. Di antaranya lomba lari goni, tarik tambang, menggambar Garuda Pancasila, paduan suara serta lomba makan mie gomak. Sebelumnya kegiatan pertandingan ini resmi dibuka oleh PLH Wali Kota Pematang Syantar, Hefriansa, ditandai dengan pelepasan balon udara oleh Sekda Renward Simanjuntak dan ibu-ibu PKK Kota Pematang Syantar.